Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia atau AAJI melaporkan terjadi peningkatan dalam pendapatan premi untuk produk Unitlink di tahun 2021 sebanyak 9% secara year on year. AAJI mencatat pendapatan premi untuk produk tersebut mencapai 93,31 triliun rupiah di tahun 2021. Ketua Dewan Pengurus AAJI Budi Tampu Bolon mengatakan walaupun banyak masalah yang dilaporkan, Unitlink masih mendominasi di penjualan produk asuransi jiwa. Ia menjelaskan nasabah yang merasa puas dengan produk tersebut masih lebih banyak ketimbang yang merasa terugikan. Hanya saja banyak juga nasabah yang merasa terugikan akibat hasil investasi yang tidak sesuai ekspektasi. Hal tersebut dikaitkan AAJI dengan keahlian beberapa pemasar produk asuransi untuk menjelaskan fitur produk Unitlink yang belum maksimal akibat keadaan tertentu. Untuk itu AAJI akan meningkatkan kualitas dari aspek pemasaran untuk benar-benar memastikan bahwa nasabah sudah memahami seluruh fitur produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi. Tapi kami tidak menutup mata Bapak Ibu bahwa dari sekitar hampir 600 ribu tenaga pemasar asuransi jiwa di Indonesia, meskipun semuanya sudah memiliki sertifikasinya gitu ya, tapi apakah semuanya mampu menjelaskan produk Unitlink ini dengan sama baiknya? Mungkin jawabannya tidak. Gitu ya Pak ya, barangkali ada yang telaten meluangkan waktunya untuk menjawab, untuk menjelaskan dengan baik, tapi barangkali juga ada yang kurang sabaran atau waktu pertemuan dengan kliennya sedemikian, singkatnya atau tempat di mana mereka bertemu, mungkin bukan tempat terbaik untuk menerangkan karena itu di bandara dan segala macem lah. Sebetulnya nasabah Unitlink yang puas banyak Pak, karena misalnya waktu sakit klaimnya dibayar. Ya, nggak jadi keluar uang tapi ditanggung oleh persen asuransi. Karena misalnya waktu meninggal dunia si pencari nafkah utamanya ini, keluarganya mendapatkan santunannya. Sudahlah keluar uang pertanggungannya Pak, ditambahkan lagi dengan nilai investasi polisnya Pak, jadi kanan-kiri oke Pak, gitu ya, dapat dua manfaat. Itu pasti ada, tapi sayangnya Bapak tidak terekspos, dan kami pun lalai untuk mencoba mengcapitalize ini, gitu ya Pak. Jadi mungkin ada kelalaian juga di para anggota kami, take it for granted.